salam salam sade salam hari senin lagi salam ondo 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 mantap ya ondo lawan arus remnya blong ondo ya mantap ya untung juga tadi pagi weeklynya untung disorong balik ke enam tujuh satu tutup ya saya kemarin agak sedikit pesimis kemarin minggu saya lihat pas no ah ini kalau weekly nutupnya begitu udah bahaya ini kan saya masih ini eh gak taunya tadi pagi pas bangun disorong ke enam tujuan wah mantap mantap untung itu satu wah masih signal bagus ya dia nutup di enam tujuh satu ya paling gak ada harapan saya lebih ininya nanti di di ini di mantlinya ya mantli saja kalau dia bisa nutup posisi begitu itu bagus ya jangan kayak kemarin dia masih main di enam enam dua enam tiga enam empat bentar drop lagi ke enam tiga nah kemarin itu minggu saya masih wah kalau begini udah harus siap-siap mau pasang parasut nih eh gak taunya tadi pagi disorong ke enam tujuh ya terus nutup enam tujuh satu oh masih oke dia coba ini ya harapan kita eh besar harapan saya berharap di di next week ya next week itu tutup weekly candle juga monthly candle karena tanggal tiga satu merah kan minggu pas minggu juga eh tanggal tiga satu akhirnya nah pas tanggal satu paginya itu kita lihat mudah-mudahan ya kalau bisa dia nutup bagus ya enam tujuan something udah oke bisa enam lapanan lebih mantap lagi gitu ya ya kita lihatlah mudah-mudahan itu harapan kita tapi kalau monthly nya kebawah di enam dua enam tiga nah itu siap-siap langsung pasang parasut itu kalau next week tapi dengan eh gejala eh karena kemarin minggu saya agak pesimis lihat wah ini kayaknya mungkin mau koreksi dulu gitu kan gak nyangka bisa disorong ke enam tujuh satu berarti ini market maker ada yang pertahankan masih eh uptrendnya dipertahankan nah satu sinyal bagus buat kita ya dan harapannya mulai hari ini satu persatu altcoin naik dulu gitu ya kita lihat ini sekarang saya buat video eh wah padahal volumenya drop lumayan ya dibandingkan beberapa minggu lalu weekendnya gitu nutup masih tapi oke sekarang kalau dia gini bagus juga eh eh market cap udah naik empat setengah persen di dua koma lima lima triliun ya eh volume naik tujuh persen di tujuh puluh enam koma empat bilion nah dominancenya agak naik dikit kemarin lima satu koma enam dan lima satu koma lapan ya oke make sense karena kemarin dia masih bermain di enam puluh tiga ribu ya enam puluh empat gitu jadi lima satu enam ini ini dia di sorong lima satu tujuh di sorong ke enam puluh tujuh ribu dia naik lima satu makseng ya tahan dulu fear and gritnya agak naik kemarin gritnya di tujuh lima ini udah lapan puluh lagi ya ya ini kalau bisa altcoin ayo ya minggu ini kita harapan besar kalau dia pertahankan gitu dia enam tujuh dia naik balik ke enam lapan gitu ya itu harapan kita altcoin minggu-minggu ini yang ada event semoga lebih ini bisa hijau gitu ya tapi kalau lihat dari kemarin minggu lihat dia masih di kisaran di bawah itu itu agak pesimis nah begitu dia pagi saya bangun lihat dia sempet wah masih ada semangatnya titik berarti di penghujung bulan maret ini sisa seminggu ini di bulan maret ini karena kan nanti banyak event dia itu ya kita harap wah toncoin lawan arus terus ya udah 5 dolar 48 loh saya kemarin itu scalping ton ya dapat dikit masih 4 dolar sekian itu ya wah toncoin juga lawan arus jadi saya buat video posisi sekarang BTC di 67.248 ethereum 3463 BNB 582 ya BNB juga lumayan dan dalam 24 jam ini naik 6 persenan ya solana juga naik 7 persenan di 184 ya XRP naik 2,5 persen di 63 sen doge juga naik 2,5 persen 17 sen cardano juga 2,7 persen ya ada agak hijau lah Avax 5,8 persen 5,8 persen let's say 6 persen ya toncoin wah kenceng terus dia hijau toncoin oh nir-nir juga mulai panas balik nir ya dan naik dia 10 persenan ya udah di 7 dolar sekian 7 dolar 14 sen boleh 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 nah kalau agak begini hijau kan kita agak semangat lihat harap kita harap malam ini market amplik buka lebih positif ya kalau lihat dari ininya dia masih bisa nutup weekly nya di 671 ada yang tahan di ini wah optimis juga mulai panas mesin OP OP mulai panas mesin ya boleh boleh oke lah paling enggak kalau lihat dia begini kan agak semangat kita lihat dia punya market kan dibandingkan oh L2 yang agak ini ya OP Lido Lido juga Lido juga naik lumayan ada 11 persenan BIM 13 persenan oke sih kalau lihat begini agak semangat ya coba kita lihat eventnya dulu ini tadi barusan saya ada masuk gold dikit ya saya ambil posisi sell karena saya lihat eventnya eee hari ini eee hari ini ada new home sales lagi ya data new home sales minggu kemarin itu dia positif bagus ya itu mendorong eee penguatan dolar juga jadi saya rasa hari ini dolar masih bisa cukup pertahankan strong mungkin aja eee emas bisa koreksi malam ini kalau eventnya ya kita lihat jadi emas saw saya ambil posisi sell tadi di 2170 ya 2170 saya ambil posisi sell tadi ya eee malam ini dia eventnya 8 building permit 825 FOMC member Bostik speak ya tapi yang nanti dia ini nya yang agak ini jam 10 ya new home sales new home sales nah lihat kalau datanya ada kenaikan juga tuh sebelumnya previousnya 661 ribu ini eee forecast diperkirakan 675 ribu ada mengalami kenaikan juga ya jadi karena saya patokan minggu kemarin di setel hijau kayaknya memang sengaja di setel hijau eee posisi dolar agak menguat ya memang jadi saya yakin ini terus juga jam 1 nanti yang agak ngaruh dolar juga 2 yes not option ya itu eee bond yang 2 tahun itu itu eee biasanya ngaruh paling ngaruh ke dolar juga gitu saya rasa juga di setel positif gitu makanya saya lihat dia punya event hari ini agak lebih mendukung ke dolar penguatan dolar ya saya rasa emas ya agak koreksi gitu mungkin ya ini dia market asia baru buka dia agak hijau dikit ya makanya saya ambil tadi hijau 6 6 6 dolaran tadi pas yang masuk gitu di 2170 yaudah saya ambil posisi sell untuk XAU SAW ya nah sedangkan untuk kripto hari ini ya kalau apa kalian harusnya ya kalau motret ambil long sih ya ambil long saya lihat poligon poligon boleh coba nih tadi lihat ada berapa L2 yang naik ini poligon belum baru mulai kayaknya mulai mau panas mesin poligon ini ya harusnya poligon harus bisa lebih naik lagi nih ya baru naik 3,8 persen di 1 dolar 2 sen ya 1 dolar 2 sen ya bisa aja di atas tunggal 110 itu 1 dolar 1 dolar 100 planet 2 sen gitu harusnya atau wrestlernya positif ya ini Poligon methek boleh Boleh2 kalau yang mau muskap Carl wore Nein se dentist boleh ya Woyしいp juga Kenceng lo ICP udah hampir 17,17 Dollar ini naik 23 3% sekian Dalam 24 jam Bagus bagus Ini signalnya agak positif ke Alcoin ini ya kalau kita lihat Dia begini Ya mudah mudahan malam ini Kita berharap Malam ini buka market Unbreak bisa lebih positif Ya kalau dia bisa Lebih positif lebih mantap lagi Ini IMX Immutable kok kurang Ini ya padahal dia besok 26 ada event loh Ya mudah mudahan Malam ini malam ini Market Unbreak buka bisa lebih Hijau tuh IMX Ya atau dia belum Mau gimana kalau dia event ini Padahal eventnya bagus loh Ya manet dia hard fog Event besar itu Kenapa dia stuck IMX Biasanya IMX agak kenceng ini Siada swing juga Harap dia naik Kalau enggak yaudah Tunggu April lagi ini Kalau dia kurang mau ini Injective Injective bisa juga ini di long Injective mudah mudahan mulai panas Ini Injective protokol ya Phantom udah panas Udah tembus lagi Sedolar 10 cent Udah inilah Phantom gak usah lah Matic boleh Karena lihat L2 ya Ini coin L2 beberapa Lumayan hijau Ya Ya lainnya kalian lihat Siapa yang ini Kalau ada coin yang kalian target Mau di long Boleh tuh Ini Kalau Dari ini hari ini Kelihatan harusnya market Lebih positif hijau Sih Ya Untuk kondisi hari ini Udah lebih positif Sih Mudah mudahan Malam ini Burkat Buka market Amrik Lebih Ini Positif Pancake Pancake juga bisa Pancake Walaupun dalam 24 jam Udah naik 9,5% Ini pancake Kayaknya masih bisa naik Belum habis gas ini Ya Pancake masih mau itu Kelihatan Ya itu sih Mudah mudahan Kita lihat Malam ini Market Kita harap Bukanya positif lah Ya Karena Minggu kemarin Dia kurang ini Sausnya udah lewat sih Dia punya Masa Koreksinya Ya Ini harusnya Saya optimis Karena Dia Disorong balik Ke 6,7,1 Ya Nutupnya ya Disorong balik Ke 6,7 Tadi Itu udah satu Sinyal positif Gitu Justus Kemarin minggu Saya Lihat market Aduh Kayaknya kurang ini Ternyata ada perubahan Ya Justu ini Masih ada Sinyal positif Dengan nutup Gitu Tapi ya Tetap Saya lebih patokannya Nanti Pas Tutup mantlinya Ya Jadi minggu depan Lebih ini lagi Satu Dia tutup mantli Biar ada satu gambaran Untuk April Gimana ini Ya Juga Bebarengan dia Weekly Jadi Minggu depan itu penting Tanggal 1 Awal 1 April Itu Kita lihat Dia nutup dimana Ya Untuk mantli Candle March Sama weeklynya Itu bebarengan Satu signal bagus Yang ditunggu Gitu Tapi mudah-mudahan Kalau dengan kondisi Begini Sekarang Saya sih berharap BTC Dominance Jangan Cepat langsung Tembak balik Ke 5-2 Atau 5-2 Something Begitu aja Dia Pelan-pelan Biar dia ini Agak volume Naik Tapi di Alcoin Kita harap Ya Biar Alcoin Bisa lebih Hijau lagi Ya Mudah-mudahan Malam ini Bisa ini Untuk Alcoin Lebih hijau lagi Ya Biar lebih positif Uptrend Oke Jadi Di hari Senin itu Begini aja Dulu Kita bahas Kondisinya Kalau kalian yang Mau scalping Ya Kalau ada yang Kemarin-kemarin Sudah serok Kalian swing Yang belum ini Ya Haul aja dulu Ya Misalnya IMX Ada swing Gitu Kan Belum ini Ya udah Biarkan Ntar juga Awal April Tanggal berapa Dia masih ada event Tapi ya Mudah-mudahan Malam ini Siapa tau Mulai malam ini Atau besok Eventnya Justu disitu Dia-dia Lebih disorong lagi Ya mudah-mudahan Sih Ya Tapi Kalau yang Belum berapa naik Misalnya coin yang anda Ambil Swing Ya Haul dulu Lihat Ini Nutupnya Masih Mau di 671 Minggu ini Masih Positif Gitu Ya Jadi Seperti yang Kita harapkan Juga Supaya Bulan Minggu depan Tutup mantinya Masih bisa bagus Di atas ini Jadi April Masih oke Gitu Ya Justru kita harap Dia nendang Jadi kalau dia Nutup oke Ya April bisa aja Nanti dia retest lagi Di 73 Karena kemarin itu kan All time high nya 73 Terus reject Koreksi Ya pasti nanti dia akan Coba lagi ke 73 Gitu Ya Kalau lewat 73 Ya next level nya Udah ke 80 Tuh Ya Kita lihat lah Tapi mungkin Kalau dia habis Koreksi ini Bisa aja Mungkin sementara Nggak cepat Sampai ke 80 Mungkin akan dicoba Dulu nanti Kalau positif Dia ini Di bulan 4 April Mungkin dicoba Lagi Kalau nutup Mantlinya Bagus Andai kata Kita berharap Si ya Jadi kalau dia Mantlinya Nutupnya Bagus Ya Weekly nya Bagus Masih dijaga Uptrend nya Ya udah pasti April kita tunggu Dia akan retest lagi 73 Kita lihat lah Lihat progress nya Ikut pergerakan market Yang kita harapkan Sekarang Satu persatu Alcoin Menghijau dulu Ondo 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 Mantap Salam Seario dari Tokyo God bless you all Be blessed Be blessed Be blessed Immanuel Haleluya Selamat